Shalom Yuk kita memulai dulu dengan berdoa ya segala sesuatu, sambil tunggu yang lainnya join Ya, ada Yeni, ada Eli Shalom ya, yuk kita berdoa Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini buat apa yang kau sudah berikan, buat setiap kami kami percaya bahwa firman yang akan disampaikan hambamu ini menjadi kekuatan, menjadi vitamin buat kami di akhir jaman, kami tahu bahwa kami mau belajar untuk setia sampai di garis akhir walaupun apa yang kami alami hari ini dengan banyak tantangan, dimana iblis mulai menggoyahkan iman kami, mencuri kekuatan kami tapi kami percaya bahwa ketika kami mendengar firman yang menjadi kekuatan buat kami, kami akan berkata bahwa kami mau setia sampai akhir Urapi bibir lidah hambamu, kuasamu dinyatakan kemuliaan buat sepenuhnya kembali kepada Tuhan dan kuasa iblis dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, amin ada sukacita, kita refresh sedikit live beberapa saat yang lalu, hari ini tidak usah takut ada kesetiaan yang teguh, ada rancangan yang ajaib ada perlindungannya yang menjamin saudara dan saya pasti akan hidup kita semua tidak akan pernah dikalahkan tidak ada dalam kamus mengikut Kristus itu hidup kita akan hancur, ya kita percaya baru hari-hari ini saya banyak terima ini yang membuat saya sukacita, saudara ya saya terima, bahkan kemarin ada beberapa orang yang berkata gini Bu, terima kasih buat kotbanya membuat rumah tangga saya dipulihkan ya, ada yang bilang keuangan saya diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib ada yang bilang hari ini pemulihan terjadi bahkan ketika masa karantina saya belajar praktek seperti yang Bu Eli ajarkan bisu, buta, ya tuli, disitu anak-anak merasa bahagia mereka sampai bilang, du, mama sekarang so nice, ya mama tidak pernah marah-marah lagi mukanya tidak pernah cemberut bahkan kita semua di rumah sama mama itu rasanya happy wow, ya kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu bukan karena saudara diberkati kekurangan diberkati, ya yang sakit disembuhkan, ya semua dipulihkan itu bukan perkara mujizat buat Tuhan karena buat Tuhan ketika memulihkan saudara memberkati saudara itu perkara yang kecil buat dia itu setiap menit, setiap detik dia sanggup melakukan mujizatnya tapi mujizat yang terbesar buat Tuhan adalah ketika dia melihat saudara dan saya berubah ketika dia mendapati saudara dan saya di tengah proses ada karakter Kristus ketika buah-buah rohmu mulai muncul penguasaan dirimu mulai luar biasa responmu selalu benar imanmu selalu kuat dan kokoh itu mujizat yang senyatanya di pemandangan Tuhan jadi hari ini, kalau di tengah masa sukar hari ini banyak anak-anak Tuhan yang berubah itulah yang membuat Tuhan disenangkan dia bangga dengan apa yang terjadi dengan proses ketika proses itu berhasil di mata Tuhan ketika saudara dan saya lihat hasilnya berubah mirip sama karakter Kristus itu yang membuat mujizat di pemandangan Tuhan hari ini kita percaya tadi barusan juga ada orang yang whatsapp saya dia bilang ini bu Eli, saya ini heran heran kenapa? saya bilang gitu saya itu dulu orang yang bawel dia bilang saya itu orang yang emosinya tinggi tidak bisa nahan marah tapi bu Eli tahu keajaiban kemarin dia cerita bahwa suaminya datang bahwa perempuan lain itu memperkenalkan dengan keluarga besarnya dikenalkan sama mertua, sama ipar tapi yang membuat hari ini si wanita itu dan suaminya kagum kenapa? karena si istri saya ini bu diam saya tidak tegor, saya pura-pura tidak tahu saya bisu, tuli dan saya bisa merasa tenang ya saudara lihat karya Tuhan itu ajaib kalau tanpa Tuhan tidak mungkin saudara sebagai seorang istri bisa nahan emosi lihat suaminya bawa wanitanya diperkenalkan ini loh calon istri yang baru saudara bisa bayangin kalau bukan karena kekuatan Tuhan dia bilang gini, saya kok bisa suka cita ya Bu Eli saya itu bisa nahan mulut saya tidak telpon, tidak maki-maki itu karya Tuhan yuk kita hari ini tahu saya akan khotbah tentang bagaimana setia sampai akhir kalau saudara tahu bahwa kasih Kristus itu dalam hidup saudara dan saya tanpa syarat kasih Kristus itu tanpa syarat tapi yang saudara perlu tahu hari ini keselamatannya itu ada syaratnya saudara kalau saudara mau nikmati keselamatan Tuhan berkat janji Tuhan harus ada syarat kasih Tuhan memang tanpa syarat buat saudara dan saya tapi untuk keselamatan untuk menikmati janji-janjinya harus ada syaratnya amin saudara dan saya hari ini kalau saudara belajar dalam satu proses masalah saudara tidak setia dan saudara mulai keluar dari proses saudara mulai marah kepada Tuhan maka saudara dan saya gagal menikmati janji Tuhan bahkan kalau saudara murtad saudara juga akan gagal menikmati keselamatan itu berarti kasihnya tanpa syarat tapi keselamatan janji dan upanya bersyarat saudara saudara tidak bisa bilang ini Tuhan kan aku dulu sudah jadi orang Kristen kenapa pintu surga tertolak dan Tuhan berkata aku tidak mengenal engkau makanya hari ini yuk kita belajar dari menjadi seorang yang setia ada tiga hal setia yang akan saya bahas buka dulu di ulangan 28 ayat 13 ya kita baca sama-sama ulangan 28 ayat 13 Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Alamu yang ku sampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia ya sering kali kita sebagai anak Tuhan cuma nuntut gini Tuhan katanya aku jadi kepala katanya aku jadi naik lah kok arahku semuanya menurun hari ini kok semuanya rasanya semua pintu itu tertutup saudara saya sering ngomong selama proses kalau hidup saudara benar menjalani proses satu pintu itu pasti membuka banyak pintu tapi kalau satu pintu tidak membuka banyak pintu berarti yang menjalani proses yang salah saya jujur satu pintu dalam hidup saya yang ditutup Tuhan itu membuka banyak pintu kenapa? karena Tuhan berjanji jika engkau fokus dengan kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya sedang ditambah-tambahkan artinya satu pintu yang tertutup akan menambah-nambahkan untuk membuka banyak pintunya Tuhan di depan amin dari sini kita berajar kata setia Tuhan berkata gini aku akan mengangkat engkau tapi engkau harus setia mendengar perintah Tuhan dan melakukan tiga hal yang akan saya bahas hari ini yang pertama setia kepada Tuhan setialah kepada pribadinya ketika saudara mendengarkan dia dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu kita sudah belajar setia kepada Tuhan yang kedua adalah setia kepada prosesnya dulu saya waktu sona nyaman saya jadi orang Kristen saya ikut ibadah wanita saya buka persekutuan doa di awal-awal saya setia sama Tuhan waktu sona nyaman setia Tuhan dan berkatnya setia Tuhan dan mujizatnya tapi pada waktu saya mengalami proses dan Tuhan bawa saya ke next level keadaan hidup yang makin bertambah sulit bertambah susah tekanan rasa sakit saya semakin berat disitu saya belajar setia dengan prosesnya amin saudara dulu saya setia dengan berkatnya tapi hari ini saya setia dengan proses Tuhan dan ketika saya setia dengan proses Tuhan ini janjinya benar-benar saya dibawa Tuhan hari ini bukan menjadi ekor lagi saya jadi kepala arahnya naik dan semuanya sedang dalam perjalanan ditambah-tambahkan amin saudara setia yang ketiga apa saudara buka di 1 Samuel 12 ayat 24 yuk kita banyak baca hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya setia beribadah yang ketiga adalah setia beribadah kepadanya dengan segenap hatimu sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya diantara kamu jadi kalau hari ini saudara setia beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati saudara akan melihat banyak hal-hal besar yang akan Tuhan lakukan buat saudara dan saya hari ini saudara dan saya mungkin dulu saya waktu diberkati Tuhan saya setia beribadah kenapa? karena saya cuma haus dan lapar akan mujizatnya akan berkatnya akan pemuliannya supaya anak-anak diberkati dijagai tambah pinter suami saya tambah kaya hidup saya tambah makmur apa yang menjadi kebutuhan saya keinginan saya Tuhan penuhi cuma itu fokusnya tapi ketika saya hari ini ngalami proses saya berusaha sudah diubah hati saya saya mulai beribadah kepada Tuhan maaf ada telpon saudara dan saya hari ini percayalah saudara dan saya hari ini walaupun hari ini saudara dan saya kalau datang ke tempat ibadah ini orang-orang ini gak tahu kalau saya left telpon dari kemarin memang gak berhenti saudara seharusnya mereka tahu kalau jam seperti ini jamnya saya live ya saudara dan saya ketika saudara dan saya setia beribadah kepada Tuhan ya dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran ya ketika posisi hati saudara seperti itu saudara percaya saudara akan menikmati banyak perkara-perkara besarnya Tuhan yang akan dinyatakan amin saudara yuk kita lihat yang pertama setia saudara hari ini setia kepada Tuhan yang setia gak ada ruginya orang bisa setia ya hari ini kepada Tuhan itu yang setia saudara gak ada ruginya kalau dulu saya setia sama suami saya ya saya tahu suami saya itu baiknya luar biasa ya suami saya itu orang yang tanggung jawab yang family man sama anak-anak cinta perhatian tapi ada satu titik dimana saya setia kepada suami yang baik tapi yang gak setia saudara tapi buat saudara dan saya hari ini setialah sampai akhir kenapa karena ketika saudara setia kepada Tuhan Tuhan itu setia dia jauh lebih setia kepada saudara dan saya amin saudara hari ini kita lihat bagaimana seorang Habakuk kita belajar ya Nabi Habakuk ayat Habakuk 3 ayat 16 sampai 18 ya ketika aku mendengarnya ya Habakuk 3 ayat 16 sampai 18 ini porsi bagaimana seorang yang belajar setia kepada Tuhan ya responnya ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku mendengar bunyinya menggigilah bibirku tulang-tulangku seakan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami mungkin hari ini keadaan saudara seperti Habakuk waktu itu melihat kenyataan ya keadaan ekonomi secara sosial bahkan dia melihat bagaimana Tuhan murka sehingga membuat dia gemetar saudara sampai dikatakan aku gemetar itu menggigil itu berarti keadaan yang membuat dia sangat ketakutan melihat kenyataan tapi ketika dia belajar setia kepada Tuhan dia tahu kepada siapa dia setia ini responnya apa yang dilakukan Habakuk dia berkata aku tetap tenang ya 17 nya itu yang luar biasa sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon saitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku amin saudara hari ini kita percaya semua saudara mengalami keadaan yang membuat ketika saudara lihat kenyataan saya dulu gitu saudara waktu saya melihat kenyataan dan saya melihat bukti saya bisa menggigil saudara saya bisa gemetar dan saya bilang gini aduh Tuhan gimana hidup saya Tuhan mungkin hari ini seperti ini tapi kita belajar untuk kita tetap setia kepada Tuhan yang setia walaupun kita sudah berdoa untuk semua ini dilakukan tapi Tuhan belum melalukannya jujur ketika saya mendapati keadaan rumah tangga semakin kacau saya juga berteriak saudara Tuhan tolong ambil dari dalam daging ini aku sudah tidak kuat bahkan kalau berdoa saya sampai bilang ini Tuhan nyese Tuhan tidak bisa ngomong apa-apa cuman nangis cuman berjucuran air mata tapi ketika saya tahu bahwa hari ini semua yang diizinkan Tuhan dia itu setia kalau dia izinkan hal yang buruk menimpa saudara dia tetap setia akan menyelamatkan rumah tangga saya keuangan saudara apapun masalah yang terberat toko saudara usaha saudara yang hari ini terlihat akan kolaps percayalah kalau hari ini saudara tidak terpuruk saudara tetap berdiri seperti seorang habaku seringkali kita tidak bisa berkata sekalipun ya Tuhan tokoku sepi hari ini sekalipun ya Tuhan suamiku tidak setia suamiku sudah bilang tidak cinta lagi sama aku suamiku punya wanita lain suamiku hari ini pulang pergi seenaknya sendiri namun aku tetap mau bersorak sorai aku tetap tenang memilih percaya kepadamu karena aku tahu suamiku tidak setia Tuhan tetap setia atas hidup saya dan saudara amin saudara itu yang perlu saudara lakukan hari ini kalau saudara tahu bahwa saudara hari ini diizinkan ngalami kita semua masa karantina bukan hanya saudara sendiri tapi seluruh dunia ngalami proses yang tidak enak saudara rasa nyaman kita dikurangi saya saja sekarang kalau keluar males saudara kenapa kemarin saja cuma mau ke ATM sebentar harus pakai ganti baju pakai masker kadang-kadang harus pakai kacamata pulang harus cuci rambut wow ribet saudara belum lagi kalau pakai masker itu napas saya agak ngap saudara tapi kita percaya dengan semua ini kita akan belajar untuk menyesuaikan dengan keadaan buat saudara dan saya seringkali kita bukan seperti habaku kita bukan berkata sekalipun namun kita seringkali berbicara kalau Tuhan tidak selesaikan keuanganku tahun ini aku sudah tidak doa doa lagi aku sudah marah aku kecewa sama Tuhan Tuhan kayaknya tidak adil orang dunia diberkati orang yang jahat menipu saya yang ambil suami saya kelihatannya bisa ketawa ketawa sementara saya Tuhan yang hari ini sudah ngampuni belajar bisutuli kelihatannya menderita saudara kemarin saya sudah tulis di renungan di IG ya saudara lihat orang fasik itu akan robo dalam bencana tapi buat saudara dan saya arahnya pasti dibawa naik jadi kepala bukan ekor amin saudara orang fasik tidak punya masa depan tapi buat saudara dan saya masa depan itu sungguh ada harapanmu tidak akan hilang orang fasik pelitanya akan padam itu artinya binasa tapi buat saudara dan saya pelita itu akan menyalah karena saudara dan saya dipersiapkan Tuhan sebagai seorang lima gadis yang bijaksana amin saudara tidak usah bandingkan hidupmu dengan keadaan dunia ataupun orang yang jahat hidupnya enak hari ini Tuhan tetap Tuhan yang adil Tuhan tetap Tuhan yang baik Tuhan itu tetap Tuhan yang setia walaupun saudara hari ini ngalami keterpurukan bukan berarti Tuhan tidak setia dia tetap sebagai Bapak yang setia amin saudara yuk yang kedua saudara lihat bagaimana hari ini Tuhan itu disona penderitaan hari ini lagi menilai motivasimu dilihat gimana sih motivasinya kita ikut Tuhan kita harus belajar benar-benar seperti seorang Habakuk yuk yang kedua jadi tiga hal yang saudara perlu praktekan dari Habakuk tetap tenang yang kedua setelah tetap tenang apa saudara hari ini Habakuk tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan yang kedua tetap berharap tetap berharap sekalipun tidak ada bukti sekalipun semua bukti-bukti itu buruk saudara tetap berharap kepada Tuhan yang setia yang ketiga apa saudara bersorak sorai itu cirinya orang yang setia sama Tuhan masalah boleh menghantam hidupmu keuangan boleh menghantam hidupmu hari ini mungkin keuangan lagi kacau balok kesehatan keadaan rumah tangga tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap setia dan Tuhan pasti setia menyelamatkan kehidupanmu di akhir proses tidak bakal kita gagal tidak bakal kita kalah tapi selalu Tuhan berkata engkau adalah lebih dari pemenang amin saudara yang kedua yuk kita baca hari ini kalau saudara baca di Habakkuk 3 ayat 19 Habakkuk itu berkata gini Nabi Habakkuk ia membuat kakiku seperti kaki rusak ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku selalu di akhir proses dengan hal yang berat itu tujuannya membuat saudara makin kuat supaya saudara hari ini dibentuk sebagai laskar kristus yang luar biasa amin yang kedua bagaimana saudara harus setia di dalam prosesnya Tuhan buka 2 Timotius 2 ayat 1 3 dan 4 2 Timotius 2 ayat 1 3 dan 4 kemarin ada kesalahan saya salah catat saya itu bukan 47 tapi 46 saudara saya minta maaf jadi ayatnya berbeda banget 2 Timotius 2 ayat 1 3 dan 4 sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam kristus ketika saudara setia dalam proses saya jujur kalau bukan karena kasih karunia saya secara akal kekuatan saya saya tidak kuat jalani proses 11 tahun sering kali saya berkata sama Tuhan saya ingin menyerah Tuhan kalau secara akal kekuatan saya saya sudah tidak mampu saudara mungkin kalau saya paksakan saya berdiri saya bertahan dengan kekuatan saya saya pasti gila saya pasti kena kanker saudara benar tapi ketika Tuhan memberikan saya kekuatan karena kasih karunia anugrah saya menjadi kuat hari ini saya tetap setia dalam prosesnya Tuhan amin saudara yuk yang ketiga ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus ya jadi saudara hari ini kalau kita menderita ikut menderita artinya rela orang yang setia dengan prosesnya Tuhan itu rela menderita bukan karena korban masalah bukan karena saudara sial bukan karena saudara apes saudara menikmati aib enggak tapi firman Tuhan berkata kalau kita setia di dalam prosesnya Tuhan kita itu sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus amin makanya kenapa saya sering bilang buat ibu-ibu yang merasa hidupnya harga dirinya diinjek-injek enggak diorangkan ya mungkin keadaanmu hari ini sudah jadi orang benar keuanganmu semakin kacau balau sekali lagi saya berkata saudara dan saya bukan korban masalah tapi hari ini kalau saudara tetap setia sebagai orang benar mengikuti arus prosesnya Tuhan diikuti saja skenario seperti saya saya sampai sering buat lelucon Tuhan saya ini sudah tersanjung satu sudah kelihatan happy ending dibawa ke atas eh dijatuhin lagi saudara Tuhan cuman bilang gini ya siap tersanjung dua ya tersanjung dua sudah kelihatannya happy ending saya dibawa ke atas wow saya sudah happy happy sorak eh dijatuhin lagi Tuhan cuman bilang ini siap dengan tersanjung tiga ya saya bilang sudah Tuhan ini selesai Tuhan jangan dilanjutkan lagi tapi Tuhan ingatkan buat saya Eli kalau orang dipercaya main sutradara ya main film yang seratus episode sama yang sepuluh milih mana jadi pemain saudara dan saya pilih yang mana pasti yang seratus kenapa karena otak saudara mikir uang uangnya berkatnya upahnya jauh lebih banyak tapi kenapa kalau Tuhan yang kasih proses ya Tuhan itu sutradara yang handal ya sutradara yang keuangannya unlimited ya sumbernya enggak terbatas kalau mau kasih saudara upah upahnya beda dengan sutradara dunia tapi kalau dikasih is proposal mau sepuluh apa seratus milihnya yang mana saudara sepuluh Tuhan enggak kuat Tuhan padahal Tuhan sudah bilang eh kuat jadilah kuat bukan kuat gagamu tapi karena anugrah kasih karuniaku pasti memampukan kamu jadi kuat jadi pemainku jadi laskarku untuk menjadi pejuang yang baik di akhir zaman amin saudara dan disitu kita percaya hari ini saudara dan saya jangan berkecil hati saudara bukan korban masalah ingatkan buat hidup saudara eh aku ini prajurit yang baik yang setia dengan prosesnya Tuhan sampai akhir menutup mata suka-sukanya Tuhan makin panjang proses main filmnya makin luar biasa upahnya makin dasyat amin ada harga ada kualitas amin saudara hari ini bermainlah dengan sebaik mungkin ya responmu harus benar imanmu jangan naik turun jaga hati suka-cita suka-cita itu pemain yang handal amin setia ikuti proses Tuhan walaupun tidak gampang saudara jujur kalau orang tanya Bu Eli mudah tidak ikuti prosesnya Tuhan tidak mudah saudara tapi ketika saya tahu bahwa semua ini hanya anugerah kekuatan hari ini saya bisa berkata jujur di depan saudara semua tidak melampaui kekuatan dan saya bisa menikmati hari demi hari suka-citanya luar biasa amin saudara yang keempat seorang prajurit yang sedang berjuang ini kata kuncinya juga tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya buat saudara dan saya yang hari ini lagi jalani prosesnya Tuhan saudara hari ini jangan pusing dengan soal-soal penghidupanmu artinya perkara-perkaramu kita semua hari ini harus fokus dengan perkara-perkaranya Tuhan yang ada di atas yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya buat saudara dan saya gagal kenapa? karena tiap kali jalani proses yang dipusingin cuma soal kehidupan suamiku Tuhan parah parah Tuhan kasar maki-maki aduh lihat rekening koran merah 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 Tuhan saudara cuma puter otak pusing pusing terus tujuh keliling tiap kali doa yang dibilang pusing banyak ada ibu yang setiap kali kalau telpon saya selalu kata-katanya seperti itu sampai saya hafal kalau telpon sama saya selalu bilang gini pusing pusing bu Eli pusing pusing orang seperti ini tidak bisa jadi pejuang Kristus yang handal tidak bisa karena hidupnya mau mengikuti setia sama prosesnya Tuhan tapi yang dipusingkan cuma soal penghidupannya saja makan minum pemulihan tidak kita semua hari ini saya sudah tidak pusing dengan keadaan hidup saya saya tahu bahwa masalah saya yang di luar suami anak-anak semua masa depan saya ya mungkin saudara punya masalah keuangan semua itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan kapan Tuhan pulihkan kita tidak bisa paksa waktu dan cara Tuhan tapi percayalah kalau saudara setia dengan prosesnya Tuhan saudara sedang dipaksa Tuhan seperti apa seorang yang berjalan maju memang berjucuran air mata sambil menabur benih kalau saudara masih pusing dengan soal penghidupan saudara tidak akan pernah menabur benih dan ketika saudara pulang apa yang saudara tabur di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya dengan responmu yang tetap baik sama suami yang selingkuh dengan responmu yang tetap bersuka cita mengucap syukur walaupun keuanganmu hari ini lagi porak-poranda saudara harus rela ya rela menderita jual rumah tidak ikhlas saudara jujur saya juga ketika suami saya sakit di hidup saya siapa sih yang rela suaminya lagi berbagi kasih dengan wanita lain tidak ada yang rela saudara ya semua keluhan wanita sama Bu Eli rasanya tidak rela suami saya harus berbagi waktu dari Senin sampai Jumat ada di sana cuma satu minggu sama saya tidak rela semua tidak rela hari ini mungkin rumah saudara di Sitabeng tidak rela saudara tapi percayalah kita semua sedang dilatih menjadi pejuang Kristus bukan korban masalah itu tadi harus kuat harus rela menderita tidak pusing soal-soal penghidupan tapi fokus dengan kerajaan Allah dan kebenarannya percayalah saudara dan saya ketika bisa konsisten waktu saudara jalani proses dengan sikap seperti ini saudara pulang akan bersorak-sorak sambil membawa berkas sebanyak-banyaknya ada upah sebanyak-banyaknya yang saudara dan saya akan nikmati bahkan sampai keturunan saudara akan menikmatinya makanya jangan hitung-hitungan proses sama Tuhan Tuhan kalau tidak selesai-selesai ini sudah 5 tahun saya dulu gitu ini sudah tahun ke-6 Tuhan seolah-olah saya ingatkan Tuhan Tuhan jauh lebih tahu berapa tahun engkau menjalani ceripaya percayalah ini yang membuat saya kuat Tuhan itu berkata gini ketika engkau setia dalam proses engkau sedang membela kebenaranku percayalah kebenaran itu pasti membela hidupmu kebenaran itu pasti memerdekatkan hidupmu kebenaranku pasti memulihkan hidupmu secara luar biasa Tuhan tidak pernah mengabaikan semua ceripayamu di dalam proses semuanya Tuhan terhitungkan saudara hari ini jangan hitung-hitungan sama prosesnya Tuhan dibawa jet coster naik turun seperti saya terpujilah Tuhan aku tetap kuat aku tetap rela menderita aku sudah tidak pusing dengan masalahku Tuhan yang aku tahu hari ini aku cuma mau mengangkat tangan aku cuma mau fokus untuk ya maaf poor connection lagi ya ini hari ini saya semangat iblisnya lagi buat poor connection ya kita berdoa dalam nama Yesus supaya life ini lancar di dalam nama Yesus ya saya sudah hampir selesai yuk jadi tiga hal itu saudara hari ini kuat ya kalau di dalam proses belum selesai selesai tidak usah berkecil hati ibu Eli saya dikorbanin suami saya makin jadah tidak apa-apa bukan korban kalau hari ini setia sama prosesnya Tuhan saudara dan saya sedang masuk kategori dipilih sama Tuhan ini pejuangku ini pejuang Kristus yang baik ini nilainya excellent dia tidak pernah ngomel saya dikasih proses dia tetap kuat dia tetap setia hari ini tidak pusing lagi dengan masalah suaminya keuangannya saudara percaya segala sesuatu yang saudara serahkan sama tangan Tuhan yang kuat percayalah tidak ada yang namanya keuanganmu jadi hancur suamimu malah jadi suami yang menjenkelkan tidak tapi kualitas akhir nanti kalau Tuhan yang bentuk tangan ini yang mengubah keuanganmu mengubah suamimu mengubah mertuamu mengubah masa depanmu mengubah anak-anakmu hasilnya tidak perlu diragukan lagi amin tangan saudara terbatas tapi tangan Tuhan yang begitu tidak terbatas dan gasyat akan mengubah segala sesuatu menjadi indah pada waktunya manusia tidak bisa menyelami tapi Tuhan tahu yang terbaik atas hidup saudara dan saya di balik air matamu amin saudara yuk yang ketiga bagaimana kita hari ini setia beribadah saudara percaya bahwa hari ini yang ketiga adalah setia beribadah kita buka di 1 Timotius 4 ayat 8 tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang seberapa banyak saya mendapat laporan dari beberapa orang Bu Eli dengan adanya karantina ini suami saya malah-males beribadah Bu Eli suami saya malah enak-enakan dulu kalau minggu masih mau ke gereja dengar firman sekarang disuruh ibadah online tidak mau ada banyak beberapa orang yang tawar hati merasa bahwa ibadah itu tidak perlu banget lah yang penting ya sudah lah Tuhan tahu hati saya saudara tidak bisa seperti itu dalam setiap ibadah makanya kenapa kalau waktunya ibadah Victoria saya itu selalu ngomong di share di grup ayo kita ibadah karena ibadah itu mengandung janji jangan sampai hanya karena arisan karena pesta sempetinlah ibadah dulu telat-telat sedikit dan datang ke pesta ke arisan tidak ada masalah Tuhan tahu kalau kita tulus hati datang beribadah sama Tuhan kita akan prioritaskan Tuhan saya sendiri jadi orang yang lelek saya ini jadi ibu gembala seringkali kalau ibadah datangnya terlambat saudara karena kadang-kadang saya bangun mesti siapin renungan kadang-kadang saya lupa lihat jam sudah terlambat saya lari sampai kalau ketemu jemaat saya itu ketawa-ketawa Bu Eli selalu lari-lari karena saya tahu bahwa saya ngerti firman bahwa ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang amin saudara kita baca di keluaran 23 ayat 25 sampai 26 bagaimana kalau hari ini saudara dan saya setia sama ibadah setia sama ibadah sampai akhir menutup mata jangan sampai ibadah itu dikendalikan oleh keadaanmu kalau keadaan diberkati ya ya sudah lah ibadah-ibadah supaya makin diberkati tapi kalau keadaan susah kadang-kadang saudara juga males untuk ibadah yuk kita baca tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul aku akan menggenapkan tahun umurmu ibadah ini saudara-saudara tahu bahwa ibadah bukan hanya saudara datang ke tempat gereja tapi ibadah sehari-hari baca firman bagaimana kehidupan doa-doa saudara itu termasuk ibadah hari ini pastikan di masa karantina bangun itu saudara karena kalau orang kehidupan ibadahnya bagus sama Tuhan ibadah baca firman merenungkan firman bahkan bukan hanya baca merenungkan tapi melakukan firman percayalah Tuhan itu berjanji bahwa ibadah itu mengandung janji ibadah itu akan membuat apa saudara diberkati roti makan dan minuman mu bahkan Tuhan akan menjauhkan penyakit saudara hari ini kalau kepingin sehat selain jaga hati hati yang gembira adalah obat yang manjur ibadah sama Tuhan kalau buka mata jangan cepat-cepat ribut lihat data corona yang mati berapa kapan ya dibuka PSBB nya kapan saya bisa shopping dan sebagainya itu otak yang pertama kali saudara pikirkan jangan seperti itu tapi mulai buka mata lakukan berikan waktu Tuhan terima kasih kalau hari ini aku masih diberi nafas kehidupan aku bersyukur walaupun hari ini aku tahu duri dalam daging itu masih ada di dalam hidupku tidak masalah aku tetap mau setia kepada Tuhan sekali Yesus tetap Yesus aku tetap mau setia kepada prosesmu sampai akhir menutup mata aku tidak akan pernah lari dari prosesmu Tuhan aku akan tetap setia kepada prosesmu amin saudara amin saudara itu yang saudara lakukan percayalah Tuhan akan memberkati roti makanan minumanmu kesehatanmu berbicara perempuan yang keguguran mandul keturunanmu umurmu tahun-tahun umurmu Tuhan akan pelihara amin saudara kalau saudara bisa melakukan ini dasyat saya sudah selesai nanti kita baca ayat peneguhan kita kita review sebentar apa yang kita lakukan hari ini ingat ya kasih setia Tuhan tanpa syarat tapi untuk urusan berkat saudara mau dibawa naik jadi kepala saudara hari ini mau menikmati yang namanya keselamatan harus bersyarat saudara tidak bisa saudara banyak menuntut Tuhan untuk membuat hidup saudara dibawa terus jadi kepala naik tapi sementara hidup saudara tidak pernah setia saudara tidak pernah dengar-dengaran akan Tuhan saudara tidak pernah melakukan firman tidak mungkin saudara kita percaya hari ini kita saudara dan saya lagi dibentuk Tuhan seperti seorang habaguk yang bawaannya selalu tenang tetap berharap dia tetap bersorak-sorai bersuka cita di dalam keadaan apapun amin saudara ya saudara mau hari ini di tengah proses karantina mulai praktek seperti saya tadi ngomong banyak orang yang whatsapp saya hari-hari banyak melihat mujizat Tuhan ketika mereka praktek firman Tuhan dasyat firman itu adalah Allah sendiri ketika saudara menghidupi firman saudara sedang menghidupi karakter Kristus dan ketika Tuhan dihidupi percayalah saudara dan saya akan ngalami satu terobosan yang luar biasa amin yang kedua setia terhadap apa prosesnya ya itu tadi saudara dan saya bukan korban masalah kita semua adalah pejuang Kristus yang baik amin saudara dan saya sedang dibentuk hari-hari ini ya tetap kuat ikuti prosesnya Tuhan tidak usah lebay-lebay tidak kuat Tuhan tidak kuat tetap kuat jangan pernah menyerah amin saudara dan saya tetap kuat sampai akhir menutup mata nikmati proses Tuhan dengan respon yang benar amin yang kedua apa yang tadi tetap kuat yaitu saudara sudah tidak lagi memusingkan dengan apa persoalan-persoalan kehidupannya sebagai prajurit yang baik saudara tidak lagi pusing dengan masalah-masalah kehidupan tapi saudara hari ini akan fokus dengan kerajaan Allah dan kebenarannya ya rela walaupun sakit saya rela saudara ya ketika saya tidak rela Tuhan yang tidak rela sehingga Tuhan saya percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan semua yang hilang di masa-masa lalu itu dengan lipat hari ini mungkin keuanganmu lagi hilang mungkin keuanganmu lagi ditipu orang mungkin usahamu lagi kolep makin rela Tuhan makin tidak rela Tuhan itu cuma lihat hatimu karena gini orang yang kadar porsinya kalau hamah harta terus Tuhan lihat kalau hidupnya lagi disentil masalah harta dan hidupnya sudah mulai panik hidupnya mulai marah-marah sama Tuhan berarti porsi masalah di hatinya jauh lebih besar daripada porsinya Tuhan Tuhan mau bawa porsi Tuhan itu di hati saudara jauh lebih besar makanya ada lagu yang berkata gini kaulah segalanya di dalam hidupku saudara sering nyanyi kaulah segalanya tapi bagaimana kalau hari itu apa yang menjadi kenyamanan saudara mulai diproses mulai hilang mulai menyakiti hidup saudara apakah saudara masih bisa berkata kaulah segalanya ya kalau saudara stres depresi berarti keuanganku segalanya suamiku segalanya Tuhan kalau suami dan keuanganku belum bisa dipulihkan aku tidak bisa suka cita itu orang yang selalu cuman hidupnya pusing dengan persoalan kehidupan amin yang ketiga setiap saudara beribadah ya hari ini bangun ibadahmu hubunganmu sama Tuhan percayalah kalau ibadahmu beres Tuhan bilang apa di firmanya tadi di 1 Samuel 2 ayat 24 itu tadi akan ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan amin ada banyak janji Tuhan kesehatan saudara makan minum saudara keturunan saudara semuanya akan dijamin bahkan lanjut umurmu amin saudara enggak main-main loh saudara jangan meremehkan ibadah jangan sekali-sekali saya dulu juga sering meremehkan ibadah tapi hari-hari ini saya selalu walaupun secapek apapun saya selalu ambil waktu berdua sama Tuhan karena kalau enggak saya enggak akan kuat menjalani hidup saudara saya selalu sempatkan waktu Tuhan kalau ada yang salah dalam hidup saya hari ini hati saya enggak beres tegor saya tegor saya supaya ibadah saya berkenan di hadapan amin ya yuk kita baca ayat peneguhan hari ini di sebentar di wahyu 3 ayat 8 dan 10 ya wahyu 3 ayat 8 dan 10 aku tahu segala pekerjaanmu ya lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku berbicara setia hari ini kalau saudara setia dengan Tuhan setia dengan prosesnya saudara di tengah masa sukar saudara tetap setia beribadah Tuhan itu tahu kekuatan saudara memang sudah terbatas hari ini tapi janji Tuhan lihat aku telah membuka pintu bagimu pintu berkat pintu pemulihan pintu kesehatan yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun itu dahsyatnya Tuhan kalau sudah waktunya Tuhan mau keadaan mu tambah buruk mau tidak ada bukti baik sekalipun Tuhan tetap sanggup membuka pintunya atas kehidupan saudara dan saya amin saudara hari ini tidak perlu takut hari ini ini ayat peneguan yuk ayat yang ke sepuluh kita baca karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencoba mereka yang diam di bumi hari ini pencobaan seluruh dunia itu sedang terjadi tapi buat saudara dan saya yang setia sama Tuhan setia sama prosesnya setia dalam ibadah percayalah janji Tuhan dia akan melindungi saudara dan saya di tengah pencobaan pencobaan di dunia masa-masa yang paling sukar di dunia sekalipun saudara dan saya aman di dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi amin saudara itu yang saudara perlu hari-hari ini lakukan setia aja ngerti enak enak setia saya praktek disiplin hidup saya Tuhan saya ngerti enak enak jalan hidup saya saya tetap setia sama Tuhan saya tidak akan pernah beralih maaf ada telepon lagi maaf ya saudara sekali lagi maaf yuk selesai ayat peneguhan yang terakhir Yeremia 31 ayat 6 sampai 16 sampai 17 setelah itu selesai Yeremia 31 ayat 16 sampai 17a beginilah firman Tuhan cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata sebab untuk jeripayamu ada ganjaran demikianlah firman Tuhan mereka akan kembali dari negeri musuh masih ada harapan untuk hari depan amin saudara hari ini yuk kita semua gak usah nangis gak usah sedih depresi yang berlama-lama ya Tuhan bilang gak usah nangis gak usah kamu depresi kamu bukan korban masalah kamu adalah pahlawan kamu pejuang kristus yang handal ya Tuhan bilang gini selalu ada jeripayah ada jeripayah atas ganjaran ini artinya Tuhan bilang ini selalu ada upah dibalik tetesan air matamu ketika engkau setia terhadap Tuhan setia terhadap proses setia beribadah di tengah masa yang sukar Tuhan sudah sediakan ganjarannya dan mereka akan kembali artinya akan ada selalu ada pemulihan akan selalu ada harapan untuk hari depanmu amin jangan berpikir berharapan berharap terus sama Tuhan karena Tuhan yang berjanji selalu ada pengharapan untuk hari depanmu amin saudara yuk saya sudah selesai hari ini agak cepat kita percaya hari ini pesan saudara buat saya untuk setia di akhir zaman pesan tiga hal hari ini jangan pernah lari dari Tuhan jangan pernah lari dari prosesnya jangan pernah berhenti untuk beribadah karena kalau saudara sudah mengerti firman ini betapa banyak perkara-perkara besar yang akan dilakukan Tuhan dibalik ibadahmu orang yang setia sama Tuhan itu dilihat dari ibadahnya saudara kalau ibadahnya semangat karena habis terima berkat besar kadang-kadang bikin ya Tuhan Tuhan aku mau tapi bagaimana kalau hari ini mungkin kehidupanmu tidak bertambah baik saudara mulai tawar hati sama Tuhan kita semua bangkit saudara di akhir jaman jadi pejuang kristus bukan korban masalah saya minta maaf yang beberapa saat yang lalu nanti malam live-nya ternyata hari selasa malam di zoom meeting saya sudah share di instagram saudara yang nanti malam mau join silahkan ini untuk umum dan tidak perlu takut karena zoom-nya juga kita sudah bayar karena menurut beberapa orang kalau zoom-nya bayar itu aman buat data-data saudara ada pertanyaan saudara hari ini yuk jangan jadi pusing dengan masalah hari ini yang pusing sama masalah tobat taruh leti-lesu beban berat masalah saudara ke dalam tangan Tuhan yang kuat tidak usah dipikiri sudah dijalani yang penting hari ini tetap jadi pelaku firman karena orang yang jadi pelaku firman dengar-dengaran sama Tuhan percayalah saudara dan saya akan dibawa naik jadi kepala bukan turun jadi ekor saudara akan menikmati banyak perkara besar saudara akan diselamatkan seperti seorang habaku ada pertanyaan kalau tidak ada pertanyaan kita tutup di dalam doa mungkin saudara hari ini ngalami keadaan yang terpuruk yuk saudara dan saya jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan setia saja orang setia itu enak kok saudara saya setia jalani proses walaupun tadi saya bilang tersanjung 1, 2, 3 tidak apa-apa upah saya semakin besar bahkan saya percaya keturunan saya juga akan menikmati amin saudara yuk kita berdoa waktunya sudah tinggal 10 menit juga ya Bapak di surga kami percaya bahwa hari-hari ini adalah masa-masa dimana engkau sedang menguji hati kami dimana engkau sedang melihat kesetiaan kami bukan teruji pada saat keadaan itu baik-baik keadaan nyaman-nyaman tidak bisa terlihat kualitas kesetiaan kami tapi kami tahu bahwa hari-hari ini engkau sedang menguji kualitas kesetiaan kami sebagai anak Tuhan ketika masa-masa sukar ini terjadi ketika keadaan nyaman itu terusik dalam kehidupan kami tapi ketika kami tetap memilih setia kepada Tuhan kami memilih setia dengan prosesnya Tuhan kami memilih setia terus untuk beribadah kepada Tuhan kami percaya hari-hari ini kami justru akan melihat arah hidup kami bukan hancur tapi kami akan dibawa Tuhan naik jadi kepala bukan turun jadi ekor Tuhan bahkan kami akan melihat bahwa apa yang kami tabur di dalam proses dengan percucuran air mata pulang kami akan membawa berkas-berkas kami sebanyak-banyaknya dengan sorak sorai kemenangan bahkan kami akan menikmati Tuhan janji dibalik ibadah bahwa keturunan kami diberkati Tuhan ada banyak janji bahwa makan minum kami diberkati kesehatan kami diberkati bahkan lanjut umur kami diberkati betapa dasyatnya engkau Tuhan buat anak-anakmu hari ini yang lagi pusing dengan masalah kehidupan melalui firman ini mereka tidak lagi berkata pusing tapi mereka berkata terpujilah Tuhan Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil biar kehidupan mereka tetap fokus untuk membangun kerajaan Allah dan kebenarannya supaya semuanya ditambah-tambahkan terima kasih Bapak kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan yang mengalami saat ini masalah keuangan diberkati Tuhan secara luar biasa yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan berikan pemulihan yang dasyat biar saat ini kuasamu bekerja juga meredakan virus Corona Tuhan biar pemulihan ini segera terjadi Tuhan virus Corona berlalu dengan yang terbaik Tuhan supaya kami bisa beraktifitas normal beribadah normal kembali Bapak terima kasih Bapak berkati Bapak pemerintahan juga semuanya kami serahkan negara kota kami ke dalam tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin ya saudara tetap kuat saudara hari ini tidak perlu lemah sudah dapat vitamin selalu mengucap syukur proses dilanjutkan tidak apa-apa artinya kalau proses dilanjutkan upahnya bertambah ada kepercayaan yang bertambah ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan nyatakan Amin ya ada pertanyaan masih ada waktu ya kalau tidak ada saya akhiri ya minta maaf kalau tadi sempat terputus tiga kali ya sampai ketemu nanti malam dan sampai ketemu di live berikutnya hari Sabtu ya Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati